Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Tutsugi dari kanal Balijani. Oleh karena sebagian dari kita hanya memiliki pengetahuan yang samar-samar mengenai masa lalu Bali, maka pada kesempatan ini, saya akan bertutur tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Bali. Adapun sumber yang saya jadikan rujukan adalah buku babat Arya, kisah perjalanan para Arya yang dirangkum oleh DRS KM Suhardana. Kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Bali adalah Kerajaan Singamandawa atau Kerajaan Balingkang. Terletak di sekitar Batur, kerajaan ini diperintah oleh seorang raja bernama Sri Ratu Ugrasana Tabendra yang lebih dikenal dengan sebutan Maya Danawa. Ia yang merupakan keturunan wangsa Kelinga atau Kalinga memerintah sekitar tahun 882 Masehi. Wangsa yang berasal dari India Selatan ini juga dikenal dengan nama wangsa Sanjaya. Pada masa Kerajaan Singamandawa, agama Buddha mulai masuk ke Bali setelah terlebih dahulu berkembang di Jawa. Pada tahun 913 Masehi, muncul Kerajaan Singadwala atau Kahuripan. Kerajaannya bernama Kesari Warmadewa yang leluhurnya berasal dari Kerajaan Kutai dan Sriwijaya. Kerajaan ini terletak di bumi Kahuripan di sekitar Besaki. Kedua Kerajaan tersebut bersaing ketat untuk bisa menguasai wilayah yang lebih luas. Karena itu, keduanya terlibat dalam peperangan yang berlarut-larut. Pada tahun 966 Masehi, Kerajaan Singamandala jatuh ke tangan Kerajaan Singadwala. Sejak saat itu, Bali dikuasai oleh dinasti Warmadewa. Yang menjadi raja pada waktu itu adalah Sriwira Dalam Kesari. Beliau dikenal sangat tekun beribadat memuja dewata yang berparahyangan di Gunung Agung. Tempat pemujaannya disebut Merajan Seloning atau Merajan Kesari Warmadewa. Raja inilah yang memperluas kura penataran Agung Besaki yang tadinya sangat sederhana. Di samping itu, beliau juga membangun beberapa pura lain, yaitu Pura Gelap, Pura Keduling Kretek, Pura Ulun Kulkul, Pura Batu Madak, Pura Dalam Puri, dan Pura Basukian. Beliau juga yang dikatakan memerintahkan masyarakat untuk merayakan hari raya nyepi pada setiap sasih kesangat. Kemudian pada tahun 915 Masehi, beliau diganti oleh Sri Ugrasena Warmadewa yang berkuasa sampai tahun 942 Masehi. Selanjutnya, dari tahun 955 sampai tahun 967 Masehi, yang menjadi raja di Bali adalah Sri Tabanendra Warmadewa. Ia memerintah bersama istrinya yang bernama Sri Subadrika Darmadewi. Raja Bali berikutnya adalah Jaya Sadhu Warmadewa yang kemudian diganti oleh Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Setelah itu, barulah berkuasa Dharma Udayana Warmadewa dari tahun 989 sampai 1001 Masehi. Ia juga memerintah bersama-sama dengan istrinya yang bernama Gunapriya Dharmapadni alias Mahendradatta. Mahendradatta adalah adik Dharma Wangsa dari Jawa Timur. Untuk mendapingi raja menjalankan roda pemerintahan, maka didatangkan empat orang rohenewan dari Jawa Timur, yaitu Mpu Semeru, Mpu Gana, Mpu Kuturan, dan Mpu Genijaya. Sejak saat itu, terjadi banyak perubahan dalam berbagai bidang di Bali seperti struktur pemerintahan, politik, budaya, dan tatanan kehidupan masyarakat. Penulisan prasasti misalnya, sejak saat itu tidak lagi menggunakan bahasa Bali kuno, melainkan memakai bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Dan agama yang semula terdiri dari sembilan sekte ditatak kembali karena sering menimbulkan pertentangan di masyarakat. Untuk itu, diadakan pertemuan segitiga antara kelompok Buddha Mahayana, Siwa, dan Bali Aga dengan sekte-sektanya. Kegiatan itu diperakarsai oleh Mpu Kuturan yang menjabat sebagai ketua majelis lembaga tertinggi dalam pemerintahan Raja Udayana. Pertemuan segitiga itu secara aklamasi menyetujui gagasan yang disampaikan oleh Mpu Kuturan. Ada pun gagasan yang disetujui itu adalah Pertama, paham Trimurti dijadikan sebagai dasar keagamaan bagi semua paham dan aliran. Kedua, pada setiap desa adat atau desa pekeraman didirikan Pura Kahyangan Tiga di samping adanya Pura Disawah yang disungsum oleh Kerama Suba. Ketiga, pada setiap rumah atau pekarangan harus dibangun bangunan suci Rung Tiga yang kini dikenal dengan nama Sanggah Kemulan. Keempat, semua tanah pekarangan yang terletak di sekitar desa atau Pura Kayangan Tiga menjadi milik desa atau Pura Kayangan Tiga dan tidak boleh diperjual belikan. Kelima, nama agama yang disepakati adalah agama Siwa Buddha. Tempat diselenggarakannya pertemuan Segitiga itu kemudian disebut Samuan Tiga sedangkan Pura yang dibangun di sana disebut Pura Samuan Tiga terletak di Desa Bedahulu, Kianyar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!